halo halo guys welcome back my YouTube channel guys seperti biasa ya gua ini bakal bagi-bagi settingan gearbox settingan gearbox di mobil Civic X9 ya sambil menunggu ada update-an gua gua bikin tutorial cara setting gearbox dan disini gua pakai yang namanya auto clicker juga ya nanti gua skill juga untuk settingannya guys kita lihat dulu di sini nah ini versinya yang gua pakai masih versi 13.6 ya oke oke versi 13.6 karena di Playstore itu belum ada update-an guys kita klik down lalu kita untuk mobilnya ini mobil ini ya Civic X9 ya yang ini nih guys mobil bawaan dari CPM-nya perhatikan disini untuk emasnya itu 1050 ya nih ini mobil enteng guys kemungkinan bisa dapat 5 second atau 6 second ya kemungkinan guys tergantung di mapnya kalau map racing bisa bisa kemungkinan 5 second juga guys untuk pakai auto clicker kita pergi ke car upgrade disini untuk tuningnya gua pakai HPnya 99 HP ya 99 HP ya tentunya teman-teman misalnya kalau misalnya kalau misalnya pakai 414-300 HP atau 313 itu bisa guys ya itu bisa untuk spek-spek turn up ya ini gua pakai 99 HP dan untuk sistemnya gua pakai yang seperti ini guys dan kita pergi ke cuk disini cuknya kita reset aja seperti biasa karena nggak terlalu berpengaruh guys untuk cuk ya di settingan tune up untuk suspensinya gua pakai seperti ini teman-teman bisa screenshot aja untuk suspensinya oke kita lanjut untuk settingan gearbox nanti gua spill ya nanti gua spill guys kita nanti buat teman-teman nanti ada perbedaannya untuk settingan tune up pure tune up dan settingan auto clickernya nanti ada perbedaan di secondnya guys gua main di map city ya karena di map racing itu sepi cu oke ini udah di map kita cek dulu untuk settingannya untuk grafiknya disini gua pakai lau ya untuk grafiknya grafiknya itu gua pakai lau terus disini settingannya seperti ini untuk di car di car gua settingannya seperti ini guys ya pakai awd dan untuk settingan auto clickernya seperti ini guys ya seperti ini kita cek di nomor satu kita disini di nomor satu pakai 100 MD lalu di nomor 2 nya pakai 100 MD juga guys seperti ini jadi agar balance ya perpindahan dari RWD ke FWD nya oke kita tutup sekarang kita cari musuhnya guys yang mau ngajak balapan coi coba dia mau enggak coy ditolak coba dia mau enggak coy ditolak coba dia mau enggak coy nah ini nih gas bang yuk balapan bang gas Imron kita pakai settingan tune up dulu nih guys ya seperti ini settingan tune up pakai web awd kita cek dapat berapa second dia juga pakai tune up juga guys pakai tune up berapa ya 99 HP kalau nggak salah tadi dapat 6,47 sekarang kita nanti coba pakai yang namanya auto clicker dia nggak mau berani balapan lagi Cok kita cari lagi musuhnya Cok kita pakai auto clicker kita coba nah ini untuk gearbox nya guys teman-teman bisa screenshot aja untuk settingan gearbox nya di civic x9 bisa screenshot aja guys oke kita lanjut lagi lanjut lagi balapannya guys sama bagi 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 oke dia mau untuk pakai auto clicker seperti ini guys ya kita tekan gas seperti ini lalu kita gunakan dua jari yang jari satu lagi buka pengaturan dan nyalakan auto clickernya guys nah seperti itu usahakan jangan sampai ngelag ya perpindahan dari auto clickernya FWD RWD nya itu jangan sampai ngelag ya guys ya kita lihat dapat 5,61 dan dia dapat 5,78 usahakan jangan sampai ngelag usahakan점 usahakan jadi usahakan jangan sampai ngelak guys ya usahakan jangan sampai ngelak kalau ngelak itu ngaruh banget cuy patah-patah kayak gitu ngaruh banget cuy tuh ini sangat ngaruh banget cuy jadi usahakan buat teman-teman eh Davis nya itu usahakan jangan sampai ngelak ya Oke mungkin gitu aja guys video desa aja jangan lupa di like di subscribe dan di selesai juga guys sampai ketemu di next video guys